Sekarang kita akan mereview produk dari Vigen Bergeser sedikit dari dunia otomotif, sekarang kita masuk ke dunia komputer Yang mau nonton video lain di channel ini tentang otomotif dan lain-lain Silahkan cek aja di channel ini dan jangan lupa subscribe Vigen bermula pada tahun 1998 di Indonesia Dan hanya berfokus pada produksi RAM saja Siapa yang tidak kenal RAM produksi Vigen yang terkenal kuat, tangguh, dan tahan lama itu Pasti sudah banyak kan teman-teman yang sudah pakai RAM dari Vigen Dan biasanya harga RAM bekas dari Vigen biasanya lebih mahal dari RAM-RAM bekas dengan merek lainnya Selama 4 tahun Vigen hanya berfokus memproduksi RAM saja Mulai dari tahun 1998 hingga ke tahun 2002 Setelah itu dari tahun 2002 hingga saat ini Vigen sudah memproduksi berbagai macam produk Mulai dari SD Card, Memory Card, Plus Disk, Power Bank, dan macam-macam Hingga produk yang akan kita review saat ini yaitu SSD Dari Vigen Membahas tentang harga bekas produk Vigen yang lebih mahal dari produk-produk bekas dari merk lainnya Ada kaitannya dengan garansi yang dikeluarkan oleh Vigen Garansi Vigen menggunakan sistem one-to-one replacement Dimana garansinya berlaku seumur hidup Dan produk Vigen kalian Misalkan rusak ataupun ada trouble lain-lain Bisa ditukarkan dengan produk baru dari Vigen Yang penting, secret hologram dan juga produk dari Vigen tidak ada cacat fisik dan belum kalian apa-apakan Garansinya juga tidak ribet karena tidak perlu menyatakan kwetansi pembelian atau apapun Walaupun nama Vigen melampung tinggi dan dikenal banyak orang dan serta pernah heboh di jamannya Apakah dari tahun 1998 hingga saat ini Vigen baik-baik saja dan lancar-lancar saja Tidak Ada banyak sekali hal-hal negatif dan positif yang terjadi di Vigen Dan juga ada banyak pro kontra dan juga gosip-gosip yang beredar Tapi persetan dengan itu semua Mari kita review produk yang satu ini Ini adalah SSD Platinum dari Vigen Yang memperingati 20 tahun Vigen di Indonesia SSD ini dikeluarkan pada tahun 2019 dengan harga yang cukup murah Ada banyak sekali dan macam-macam harganya Seperti yang ini 256GB harganya itu mungkin di sekitar 400 ribuan dan bisa lebih Tergantung dari marketplace-nya Sekarang ayo kita nilai SSD-nya SSD-nya adalah SSD Platinum dari Vigen Ada tertera di sana ada hologram Vigen 20 tahun Memperingati 20 tahun Vigen di Indonesia SSD ini garansinya 3 tahun ya Saya melihat ada garansi 3 tahun di SSD ini Seperti berbanding terbalik dengan informasi yang saya dapat Kalau garansi Vigen seumur hidup dengan sistem 1-to-1 replacement Mungkin garansi itu hanya berlaku untuk produk RAM Vigen saja ya Atau produk lain dari Vigen Tapi ya sudah lah Yang penting produknya bagus dan tahan lama Di sini bisa teman-teman lihat saat video ini dibuat SSD Vigen ini saya sandingkan dengan komputer saya Dengan motherboard Gigabyte H81M Dengan prosesor Core i3-4160 RAM 8GB dari Vigen juga Dengan kecepatan 1600 dan VGA GT 730 Ya entah nanti di pertengahan apakah kombinasi semua ini akan berubah Atau akan bertahan cukup lama hingga video selanjutnya saya upload Yang pasti produk dari Vigen ini akan saya uji ketahanannya Ketangguhannya dengan ya pekerjaan saya Di editing video dan juga di gambar pembunan Mungkin gaming juga dan lain-lain SSD Vigen ini akan saya pakai sepenuhnya di sistem Tanpa adanya copy paste data dan hanya berjalan di sistemnya saja Di sini saya tes menggunakan kristal disk Bisa teman-teman lihat kecepatan baca dan kecepatan tulis dari Vigen Kecepatan baca dan kecepatan tulis ini sangat lumayan sekali Ya kalau dilihat dari harganya yang juga tidak terlalu mahal Masih ada yang lebih mahal dari ini Memperoleh kecepatan baca sekian dengan harga semua itu ya lumayan lah Secara kertas dan realita memang SSD lebih cepat daripada hard disk Makanya di tahun-tahun ini banyak sekali yang beralih dari hard disk ke SSD Ya memang hard disk yang masih mechanical karena masih menggunakan disk yang berputar Beda dengan SSD yang menggunakan chip Atau IC ya Tapi memang ada plus minus yang akan kita tanggung Ya dari penggunaan hard disk ataupun SSD SSD sebenarnya ada sudah cukup lama ya Cuman masih ya baru dikenal baru-baru ini Ya pastinya dengan kecepatan yang 2-3 kali lipat dari hard disk dan harga yang lebih murah Selain terjangkau dia juga punya kecepatan yang lumayan yang lebih cepat daripada hard disk Sudah cukup jelaskan? Video ini tidak akan berakhir disini saja Melainkan video ini akan berkelanjutan Akan ada update video selanjutnya tentang produk Vision ini Apakah dia akan mengalami penurunan performa setelah saya pakai dan saya siksa Ataukah dia akan bertahan baik-baik saja Dan ketika memang ada problem Misalkan produk ini ada masalah dan saya klaim garansi Apakah benar garansi 1-to-1 replacement itu akan berlaku Atau hanya sekedar gimmick marketing saja Kita lihat Ditunggu aja video selanjutnya Dan jika ada yang kalian belum paham atau mau sharing apapun Silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton video selanjutnya